Terima kasih telah menonton Oke guys pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial cara membuat video jeruk-jeruk ke bawah ke kiri ya bergeser ke kiri dan ke bawah untuk hasilnya seperti di awal video tadi nah aplikasi yang saya gunakan kali ini yaitu satu aplikasi lah saja yaitu aplikasi emotionnya guys ya Nah untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di link deskripsi ya saya sudah sediakan disitu nah sampai melanjutkan tutorialnya langkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tutorial dari gua kuih tanpa berlama-lama Mari kita masuk ke proses editingnya let's go nah jika sudah kalian masuk ke aplikasi emotionnya Mari kita buat klik project baru lalu untuk settingannya kali buat seperti ini untuk Hai rusulasi nya kalian buat 1 banding 1 dan rusulasi yang ini kalian buat 1080 atau 720p juga enggak masalah frame rate nya kalian buat 730 fps latar belakang hitam nah karena disini saya sudah membuka projectnya projectnya saya buka ya guys ya dan detik-detik bitnya saya sudah menandai disini nah bagi kalian tidak yang kurang mampu menandai detik-detik bitnya kalian jantinya jadi detik-detik bit berikut ini nah jika sudah kalian tanda di detik-detiknya Mari kita klik icon flash lalu kita masuk ke satu buah foto kita perbesar terlebih dahulu dulu supaya hasilnya tidak pecah ya guys ya Nah kita pergi ke depan lalu kita paskan di detik-detik kita klik fotonya lalu kita bergeser kita ke detik 0322 ya kita klik icon ini supaya fotonya panjang seperti ini kita pergi ke tanda berikutnya kita klik fotonya lalu kita bagi dua kita pergi ke foto berikutnya lalu kita bagi dua nah jika sudah untuk foto yang di atas ini kita klik fotonya lalu masuk kita ke baik efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian distorsi atau work yang ini untuk efeknya kita tambahkan Ubin atau Tiles nah untuk mirrornya fotonya kalian jangan lupa kalian aktifkan nah di bagian potongnya kita beri tiga tanda seperti ini tiga tanda seperti ini nah untuk foto yang di akhir ini potongnya kita ubah menjadi 2000 untuk foto yang di awal ini juga potongnya kita warna cair 2000 juga nah untuk tanda yang di kiri ini kita tahan tandanya atau kita klik lama lalu kita mentokkan ke kiri seperti ini lalu untuk tanda yang di kanan ini kita tahan tandanya lalu kita bergeser ke kanan dan mentok seperti ini nah untuk foto yang di tengah-tengah ini kita paskan di tengah-tengah fotonya seperti ini nah kita berkirakan disitu ya kita pilih kurva lalu untuk kurvanya kalian ikuti aja seperti ini kita bergeser kita pilih kurvanya seperti ini cuman untuk kurva yang ini kita klik agen ini supaya kurvanya terbalik seperti ini nah sini seperti ini ya guys ya Nah seperti ini kita kembali kembali kita pilih efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian move atau transform kita pilih yang ombang-amping atau oscillate nah di bagian sudutnya kita ubah menjadi nol frekuensi kita ubah kita tetapkan kembali saja kita pergi ke bagian magnitude nah di bagian magnitude ini kita beri dua tanda nah seperti ini kita pergi ke tanda yang pertama lalu untuk tanda yang pertama ini kita ubah magnitude-nya menjadi 89,82 nah seperti ini kita klik tandanya lalu kita mentokkan ke kiri seperti ini nah untuk tanda yang ini juga kita klik tandanya atau tahan kita mentokkan ke kanan seperti ini untuk kurvanya kalian ikuti aja seperti ini kita pilih efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian move atau transform kita pilih yang ion atau swing untuk efek ionnya untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,10 sudutnya kita ubah menjadi 0 sudut 1 kita ubah menjadi 0 sudut 2 juga kita ubah menjadi 0 juga nah kita pergi ke bagian sudut 1 kita beri dua tanda kita bergeser ke tanda yang awal ini lalu kita ubah sudut 1 nya menjadi 0 3.0 kita klik tahan lama tandanya lalu kita bergeser mentok ke kiri seperti ini kita tahan tandanya lalu bergeser ke kiri seperti ke kanan mentok seperti ini ke kanan mentok seperti ini lalu kurvanya ke linik kiri aja seperti ini nah sudut 1 sudah kelar sekarang kita bergeser ke sudut 2 kita beri juga caranya sama seperti cara yang tadi kita beri dua tanda kita beri dua tanda lalu untuk sudut 2 nya kita ubah menjadi min 3 kita tahan lama tandanya lalu kita mentokkan ke kiri seperti ini lalu untuk tanda yang ini kita mentokkan ke kanan seperti ini nah jika sudah kita klik efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian blur kita tambahkan yang murang buram gerak yang ini lalu untuk efek buram geraknya kita turunkan tunenya menjadi empat nah hasilnya akan seperti ini ya guys ya nah kita masuk ke bagian move dan transform kita klik lalu untuk kita pergi kecil 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 fotonya hingga menjadi 650 nah hasilnya guys seperti ini seperti ini ya guys ya kita kembali kembali lagi kita beralih ke foto yang berikutnya yang ini kita pilih efek tambahkan efek lalu kita pilih yang di bagian move atau transform kita pilih yang ombang ambing atau stilet nah untuk settingannya sudutnya kita ubah menjadi 82,80 nah seperti ini frekuensinya kita ubah menjadi 2,7 lalu di bagian magnitude nya kita beri 2 tanda nah kita pergi ke bagian tanda nomor 1 nah yang ini lalu kita ubah magnitude nya menjadi 244,51 nah seperti ini kita klik tandanya lalu kita bergeser kecil seperti ini kita beralih ke tanda berikutnya lalu magnitude nya kita ubah menjadi 1,00 di titik 0,0 lalu kita tahan tandanya kita main token keknya seperti ini lalu kurvanya kalian beri yang ini ya guys ya kita kembali kembali lagi kita klik efek tambahkan efek lalu kita tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles ya di bagian distorsi nah kita klik efek ubin nya lalu mirrornya jangan lupa kalian aktifkan kita pergi ke bagian potong nah di bagian potong ini kita beri 2 tanda nah seperti ini lalu di tanda yang pertama ini kita ubah potongnya menjadi seri 1300 nah seperti ini kita tahan tandanya kita main token kekiri seperti ini lalu untuk tanya yang ini juga kita main token ikan seperti ini nah hasilnya seperti ini lalu kurvanya kalian buat yang seperti ini kalian ikuti aja ya nah langkah selanjutnya kita klik efek tambahkan efek kita cari yang di bagian warna dan cahaya kita pilih yang paparan atau gamma kita klik paparan atau gamanya kita beri 2 tanda yang di bagian exposure nah untuk tanda yang di awal ini kita ubah exposure nya menjadi 2.0 kita klik tanda lama tandanya kita main token kekiri seperti ini lalu untuk tanda yang ini kita main token ke kanan seperti ini hasilnya agak seperti ini lalu kurvanya kalian buat yang ini hasilnya agak seperti ini kita kembali kembali lagi lalu kita klik efek yang ini kita klik tiga di bawah ini kita saling efek kita kembali kembali lagi lalu kita saling efeknya ke semua foto yang tersisa ya kita cek dulu nah kurang lebih seperti itu ya guys ya kita pergi ke tanda berikutnya kita seperti ini atau di detik 0,3.22 kita tambahkan satu buah foto nah untuk foto yang ini kita berbesar supaya hasilnya tidak hancur ya guys ya nah jika sudah kalian tambahkan fotonya kita lencati 4 buah tanda 1,2,3,4 nah di bagian tanda yang ini kita paskan di tandanya lalu kita klik fotonya lalu bagian kanannya kita potong seperti ini kita berali ke tanda yang ini kita potong fotonya nah seperti ini nah untuk foto yang ini kita klik kita pilih efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian distorsi atau warp kita pilih yang namanya win atau tiles dan mirrornya kita aktifkan lalu kita beri 2 tanda seperti ini nah di tanda yang awal ini kita ubah potongnya menjadi seribu seratus kita klik tahan lama kita klik tahan tandanya lalu kita berges kita minta kegir seperti ini kita pilih kurva lalu kurvanya kalian ikut saja seperti ini lalu yang di bagian offsetnya kita beri 2 tanda juga nah seperti ini lalu untuk tanda yang di awal ini kita ubah offsetnya menjadi 8000 nah seperti ini nah seperti ini jika sudah kita klik tahan lama tandanya kita minta kegir seperti ini tanda yang ini juga kita minta kegir seperti ini kalian pilih kurva lalu kurvanya kalian ikut saja seperti ini kita masuk ke bagian move atau transform lalu untuk fotonya kalian berkecil hingga menjadi 500 600 ya 600 nah sini akan seperti ini lalu kita kembali masuk ke baik efek kita klik efek ubin yang ini lalu untuk offset secara vertikalnya kita aktifkan nah sini akan seperti ini kita kembali kembali lagi lalu kita paskan di tanda yang ini kita masukkan foto yang sudah kalian hapus menggunakan remove bag yang tadi nah fotonya seperti ini kita klik tambah lalu kita potong di bagian tanda belkutnya lalu kita klik efek tambahkan efek kita cari yang di bagian move atau transform kita pilih yang umpang aming atau stilet untuk sudutnya kita ubah mencari 0,0 frekuensinya kita ubah kita biarkan saja nah di bagian magnitude nya kita beri 2 tanda nah untuk tanda yang di awal ini kita ubah magnitude nya menjadi mentok ke kanan seperti ini atau 499,90 kita tahan tandanya lalu kita mentokkan ke kanan ke kiri seperti ini lalu untuk tanda yang ini juga kita mentokkan ke kanan seperti ini kita pilih kurva lalu kurvanya kalian ikuti saja atau kalian pilih yang ini nah hasilnya agak seperti ini agak seperti ini ya guys ya kita pilih efek tambahkan efek lalu kita tambahkan efek yang di bagian edge yang ini kita pilih yang garis contour yang ini kita klik garis contour nya lalu untuk settingannya kita ubah warnanya menjadi warna putih nah di bagian offset nya kita ubah offset nya menjadi 0 di bagian lebarnya kita ubah menjadi 8.0 lalu file nya kalian aktifkan seperti ini kita kembali kita klik efek tambahkan efek lalu kita cari yang di bagian edge juga kita pilih yang bagian cahaya atau glow nah kita klik efek cahaya nya nah untuk radius nya kita ubah menjadi 90 di bagian alfa nya kita ubah menjadi 90% hardness nya kita ubah menjadi 0.45 lalu untuk glow color nya kita ubah menjadi nah di bagian warnanya kalian bebas memakai warna yang apa terserah kalian nah disini saya mencontohkan warna merah saja ya kita kembali kembali lagi lalu kita tambahkan satu efek lagi yang namanya paparan atau gamma yang di bagian yang di bagian warna ada cahaya kita klik efek paparan nya nah di bagian exposure nya kita beri dua tanda nah untuk tanda yang di awal ini kita ubah exposure nya menjadi 2,0 kita tahan tandanya lalu kita mentokkan ke kiri seperti ini lalu kurvanya kalian beri yang ini yang ini ya guys ya kita kembali nah hasilnya akan seperti ini kita kembali kita masuk ke bagian move atau transform yang ini kita klik lalu kita pilih yang nomor 3 ini nah di bagian sini kita beri dua tanda kita pergi ke tanda yang awal ini lalu kita perkecil fotonya hingga menjadi 400 lalu kita tahan tandanya kita mentokkan ke dua sisinya untuk kurvanya kalember yang ini nah jadinya akan seperti ini ya guys ya kalian beri kurvanya yang ini ya kalian bisa seperti ini nah jika sudah kita kembali lagi kembali kembali lagi kita pergi ke akhir sini kita tambahkan foto lagi disini saya memakai foto yang berbeda ya guys ya kita jump dulu foto terlebih dahulu biar hasilnya tidak rusak lalu kita bergeser empat tanda satu dua tiga empat nah di bagian sini kita crop bagian kanannya nah jika sudah kita pergi ke bagian sini atau di detik 5.17 nah di bagian sini kita klik fotonya kita pergi ke tanda berikutnya lalu kita bagi kita pergi ke tanda berikutnya lalu kita bagi nah jika nanti susunannya tidak rapi kalian geser aja fotonya seperti ini supaya rapi ya guys ya nah kalian potong-potong aja fotonya sesuai dengan tandanya nah jika sudah kalian potong-potong fotonya kita pergi ke awal sini lalu yang di bagian sini foto yang kedua ini kita klik fotonya lalu kita pilih efek kita salin efek yang ini kita berali ke bagian sini nah untuk foto yang pertama ini kita loncati nah kita berali ke foto yang berikut yang ini kita klik kita tempel efeknya yang bagian sini kita klik efek kompang-kombingnya lalu untuk sudutnya kita nolkan aja lalu kita kembali kita pilih efek lalu efek-efeknya kita salin nah kita salin ke foto berikutnya foto berikutnya yang ini juga sama kita salin kita tempel juga nah untuk foto yang di pertama ini kita gak usah kita tempel efek-efeknya ya kita berali ke foto berikutnya nah untuk foto yang ini kita loncati aja kita tempel efeknya di bagian sini foto berikutnya juga kita tempel ops kita tempel lalu foto yang ketiga yang ini yang ini kita tempel juga nah kalian tempel aja ke semua fotonya kecuali foto yang pertama ya guys ya nah jika sudah kalian tempel efeknya kita berali ke bagian sini nah di bagian sini kita bergeser sampai di detik 5.17 kita klik icon plus lalu kita masukkan foto yang kalian hapus latar belakangnya menggunakan situs remote bg nah fotonya seperti ini lalu kita bergi ke tanda berikutnya kita crop bagian kanannya kita turunkan ke bawah seperti ini ya supaya lebih rapi nah seperti ini lalu kita mundur dulu sedikit seperti ini kita klik foto yang ini kita salin efeknya lalu kita bergeser ke bagian sini kita tempel efeknya di bagian sini masuk ke move on move atau transform kita beri dua tanda seperti ini untuk tanda awalnya kita ubah menjadi 500 ya guys ya nah lalu untuk tandanya kalian menentukan ke kedua ke kedua sisinya untuk kurvanya kalian beri yang ini kita kembali kembali lagi lalu kita loncet di tiga buah foto lagi nah di bagian sini kita tambahkan lagi foto yang kalian hapus latar belakangnya atau backgroundnya nah fotonya seperti ini kita pergi kita tanda berikutnya kita pangkas sebagian kanannya nah jika sudah kita tahan fotonya lalu kita taruh di bagian sini kita lencati lencati juga tiga tanda satu dua tiga nah di bagian foto yang ini kita tambahkan foto yang kita hapus latar belakangnya kita crop bagian depan bagian belakangnya lalu kita taruh di bawah seperti ini kita lencati tiga tanda satu dua dua tiga nah untuk di bagian sini yang kita hapus latar belakangnya lalu kita crop bagian belakangnya nah jika sudah kita pergi ke detik di matematik 17 kita klik fotonya lalu kita salin efek yang ini kita berali lagi ke bagian foto yang ini kita tempel efeknya di bagian sini masuk ke move atau transform kita beri dua tanda di sini lalu untuk px nya kita ubah menjadi 400 kita pilih kurva lalu kurvanya kalian pilih yang ini kita berali lagi kita lencati tiga buah tanda untuk foto yang ini kita tempel efeknya di bagian sini kita masuk ke bagian move atau transform kita beri dua tanda di sini nah tanda yang di awal ini kita ubah menjadi 400 kita tahan tandanya kita bentukkan ke dua sisinya kita pilih kurva lalu kurvanya kalian beri yang ini oke guys kalian tempel aja efeknya ke semua foto yang kalian hapus latar belakang latar belakangnya jangan lupa kalian perkecil fotonya di bagian move atau transform nah jika sudah kalian lakukan cara yang gue bilang tadi kita pergi ke belakang sini nah di bagian sini lalu kalian klik foto yang ini kita pilih efek lalu kita salin efek ubin yang ada di sini kita bergeser tiga foto satu dua tiga nah untuk foto yang di keempat ini kita klik foto yang di bawah yang ini kita tempel efeknya di bagian sini kita masuk ke bagian move atau transform lalu kita perkecilkan fotonya seperti ini kita bergeser lagi kita lonceti empat empat tiga buah foto nah di bagian ini kita tempel efek ubinnya di sini lalu kita perkecil fotonya seperti ini nah kira-kira seperti ini lalu kita bergeser lagi kita lonceti tiga buah foto kita tempel efeknya di bagian sini kita perkecil fotonya kita lonceti lagi tiga buah foto lalu kita tempel efek movingnya di bagian sini kita perkecil fotonya kira-kira seperti ini kita lonceti lagi tiga buah foto lalu kita tempel efeknya di bagian sini nah kita berali ke bagian sini nah untuk foto yang kecil yang di tengah ini atau foto yang ketiga ini kita klik foto-fotonya lalu kita klik titik tiga di atas ini kita pilih yang balikkan secara horizontal yang ini kita kembali nah jika sudah kita berloncat lagi tiga buah foto satu dua tiga nah foto yang keempat ini atau yang foto yang kecil ini kita klik fotonya lalu kita klik titik tiga di atas ini kita pilih yang secara balik secara horizontal aduh kembali guys nah jika sudah kita lonceti lagi tiga buah foto satu dua tiga nah untuk foto yang kecil yang ini kita klik lalu kita klik titik tiga di atas ini kita balikkan secara horizontal kita bergeser lagi kita lonceti tiga buah foto nah untuk foto yang kecil ini kita balikkan secara horizontal nah jadinya akan seperti ini ya guys nah seperti ini nah jika sudah kalian balikkan fotonya videonya sudah bisa disimpan tutorial cukup sampai sini aja saya harap kalian paham dengan tutorial ini jika kalian suka video ini silahkan like komen dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tutorial dari gue saya Habib Pusim pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye